Terima kasih. Saya tanya. Jangan tenggelam dalam cinta. Kenapa yang kita cintai tidak abadi? Kecuali cinta Allah kepada kita. Allah is everything. Maka Ibu jangan tahu cinta. Cinta apapun kepada anak, kepada suami, suami kepada istri. Ismasyikta fa'innaka mayitun rekituwe. Silahkan, kamu mau apa? Tapi ingat, tasannya kamu akan jadi bangkai. Melembutkan hati. Ingat Allah, ingat mati, lembut hati. Kulmab abih ahbibda. Cintai apa yang kamu cintai. Fa'innahu mufari kuhubihi. Semua akan terpisah denganmu. Istri jadi janda, anak jadi yatim, suami jadi duda. Lebah ya. Kalau ada suami wafat, ibu-ibu paling susah tuh. Mau nguburin. Ustaz jangan dulu, aku masih menginginkannya. Fret. Ustaz hati sundrung ke. Nanti naik doi. Basi ah. Nggak ada cinta abadi itu. Kecuali cinta Allah kepada kita. Maka kalau ingin dapat cinta abadi, cintai Allahnya. Nanti Allah cintakan apa yang kita cintai sebelum kita mencintainya Allah. Allah cintakan kepada kita. Jangan salah kejaran. Maka saya tanya, ibu, kalau kita wafat, anak kita masih makan nggak? Nggak Allah nungurusnya bukan kita, GR. Kalau istri kita masih makan nggak? Kalau suami kita wafat, kita masih pakai baju dan makan nggak? Faham? Itu tauhid berarti, pertanyaannya rekituwae. Anu ngasih rizki kita, kita tuh siapa? Sepakat, tahan ya. Berarti suami kita tuh rizki milik. Rizki. Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Tulang rusuku, tulang rusuku. Kenapa ada perceraian? Berarti tulang rusuk rentalan. Buktinya tidak bertahan lama ya. Ini masalah takdir. Kematian pun takdir. Kalau suami kita wafat, kita masih diberi rizki? Masih. Berarti suami pun rizki, rizki sementara. Faham? Kalau suami itu rizki. Kalau milik, mati, larang aja. Ya Allah jangan matikan suamiku. Itu kan milikku. Semua milik Allah. Termasuk suami, anak, dan istrimu. Al-Malu wal-Banun. Hati-hati. Latulihikum amwalakum wawladukum. Al-Zikrillah di'amunafikun. Jangan sampai anakmu, hartamu, suamimu, kekayaanmu melupakan kamu. Ingat kalau? Ingat. Semua digenggam oleh Allah. Semua diurus oleh Allah. Makanya saya tanya. Kalau suami wafat, bu, kita masih makan gak? Masih. Harapannya satu jawabannya. Berarti yang ngasih rizki siapa? Allah. Oke. Berarti suami kita pun rizki? Rizki. Sedekahkan. Hewir. Hewir. Boleh suami kita nikah lagi? Rekitu, wae. Kumanenate diurus, kubatur ulah, jika hayam. Ku ut dipacokan, kubatur di sebereda. Ini tauhid. Hati-hati. Suami, istri punya Allah. Maka kalau mati gak ikut. Nangis aja di atas kubur. Suamiku, aku cinta padamu. Abis masa idah, kawin diri bu. Egois. Boleh suami kita nikah lagi? Tetap pada prinsipnya. Keren ibu-ibu Bogor mah. Bersyukur pak, punya istri setia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sukses kita berusaha mencari nafkah halal, itu doa-doa mereka, malikat-malikat tak bersayap. Jangan sakiti hatinya. Menyakiti mereka sama dengan menyakiti ibu kita. Karena mereka adalah sosok ibu dari anak-anak kita. Jangan sakiti hati perempuan. Doanya, waktu doanya, kita lancar, sehat, nyari rejeki, nafkah buat mereka. Doa seorang istri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Doa seorang istri. Kau mau menopat, eh, dan... rejeki tua, eh. Jangan sakiti hati perempuan.